Rumah Sakit Jiwa Daerah Promisi Jambi telah menerima surat dari KPU terkait akan melakukan pendataan terhadap pasien penyandang disabilitas mental yang memiliki hak suara. Pendataan ini rencananya akan dilakukan H-7 Jelang Penceblosan. Pihak RSJD Jambi menyatakan siap mendukung dan mendampingi hingga hari pemilihan 14 Februari mendatang. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jambi menjamin hak suara bagi orang dengan gangguan jiwa atau DGJ atau penyandang disabilitas mental untuk mengikuti pemilihan umum pemilu 2024. Terkait hal tersebut, Rumah Sakit Jiwa Daerah Promisi Jambi selaku rumah sakit yang khusus untuk perawatan gangguan mental serius siap memfasilitasi dan mendukung jalannya pencoblosan pada 14 Februari mendatang. Direktur Utama RSJD Promisi Jambi, Iwan Hendrawan mengatakan, pihaknya telah menerima surat dari KPU perihal akan melakukan pendataan terhadap pasien penyandang disabilitas mental yang masuk dalam masa tenang. Saat ini pasien kita di rumah sakit itu berjumlah berapa? Untuk jumlah pasien di rumah sakit? Kalau pasien kita ada 187, tadi. Lalu untuk yang masa tenang itu ada sekitar, tidak salah, sudah 15. Cuma untuk mereka punya hak suara nanti tunggu 7 hari sebelum hari hal, nunggu KPU. Oke, tapi kalau untuk koordinasi bersama KPU, apakah sudah dilakukan ini Pak? Kemarin sudah ada surat dari PU untuk mendatang mana pasien-pasien sudah kondisinya tenang. Oke, Pak, untuk kategori pasien yang mempunyai hak milih itu seperti apa? Yang pengobatannya sudah masuk masa tenang, artinya sudah sadar. Cuma memang mereka tetap, apa namanya, bergantung kepada obat. Untuk dikonsumsi supaya kondisinya tenang. Jadi itu berarti bisa dikategorikan yang punya gangguan mental itu ringan ya Pak ya? Ya awalnya berat, karena sudah dirawat selama 40 hari. Jadi kondisi sudah tenang itu sudah diantar. Sudah, apa namanya, semi sehat lah. Tapi kalau untuk gangguan jiwa ini kan untuk benar-benar sehat, tidak mungkin. Tidak mungkin, kan? Tapi dalam kategorinya, kategori tenang. Oke, untuk pemilu tahun ini apakah akan ada TPS khusus nih, kira-kira di RS kita? Ya, saat ini kita itu, apa, KPU yang turun, apa namanya, bawah, otak. Berarti langsung di lokasi RS kita ya Pak ya? Langsung di lokasi. Berarti kalau untuk hak RS terbuka dan akan mendampingnya tersebut? Siap, kami selalu memang mendampingnya pasien-pasien yang akan menampingkan. Dr. Iwan menyebutkan, Pihak KPU akan melakukan pendataan daftar pemilih tetap atau DPT pada H-7 jelang hari pemilihan. Namun demikian, Direktur Utama memaparkan tidak semua pasien RSJ dapat berpartisipasi dalam pemilu 2024. Ada beberapa syarat bagi penyandang disabilitas mental ini untuk menggunakan hak suaranya, yakni telah masuk dalam masa tenang atau telah dilakukan perawatan selama 40 hari. Sementara itu, untuk jumlah banyaknya pasien yang memiliki hak suara belum diketahui, dikarenakan masih menunggu pendataan DPT oleh KPU. Lina Liska, Jek TV melaporkan.